KAMP KREATIF BEDAS KAMP KREATIF HUB Gagas Desa Wisata KAMP KREATIF BEDAS di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu Malam. Grand Aktivasi KAMP KREATIF BEDAS dilakukan secara langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Bupati Bandung berharap dengan adanya desa wisata berbasis ekonomi kreatif tersebut dapat menjadi simpul inovasi dan kreasi desa di seluruh Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung pun menargetkan sebanyak 90 desa wisata berbasis ekonomi kreatif akan hadir di tahun 2022 mendatang. Menjadikan suatu tempat yang bermanfaat dan juga ada pemberkahan ya. Karena di suatu tempat ini, di mana-mana tempat wisata, di situ juga ada penemukan para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini adalah salah satu misi yang tentu sudah ada dalam rencana kerja kita, yaitu kalau misi yang ketiga, itu mengangkat pelaku ekonomi kreatif, ini harus berwasan lingkungan. Sementara itu, Ketua Kabupaten Bandung Kreatif Hub, Raka Wahyu menegaskan, KAMP KREATIF BEDAS merupakan pilot proyek desa wisata di Kabupaten Bandung. Kreatif KAMP KREATIF BEDAS ini adalah pertama, kita berpikir bahwa secara global ya, bahwa berpikir setiap desa, setiap kelurahan itu memiliki potensi, baik itu SDM-nya, baik itu SDM-nya. Tetapi, ada satu yang harus kita pahami bahwa di desa itu kurang leadership. Jadi ada keunggulannya adalah potensinya, tetapi kelemahannya itu di leadership desanya. Makanya, kami dari KBCH itu inisiasi menjadi mentoring mereka dengan pola aktifasi. Setelah tadi diaktifasi, lalu kemudian kita manage, kemudian kita monetize. Diharapkan dengan penggagasan desa wisata berbasis ekonomi kreatif tersebut, dapat memajukan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dengan kemajuan wisata yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat.